Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 31 Berbicara sampai di situ, tangan kirinya menyelang ke samping, cahaya hijau lantas bergemerlapan, tau-tau di tangan kanannya telah bertambah dengan sebilah senjata kaitan berwarna hijau Kemala Selama malang melintang di seluruh kolong langit, belum pernah cukoh itu didesak orang hingga mundur berulang kali, tak heran kalau hawan napsu membunuhnya saat ini sudah membara dan ia telah bersiap-siap untuk beradu jiwa Cho Awiwi belum pernah melihat senjata kaitan Kemala milik Wan Hang Giok, tapi dia tahu kalau Wan Hang Giok mempunyai julukan sebagai Giok Kao Nyo Chu, perempuan cantik kaitan Kemala Tanpa terasa dia berpikir lagi, sangat jarang jago dalam persilatan yang menggunakan senjata kaitan Kemala, jangan-jangan dia mempunyai hubungan yang erat dengan Enci Wan berpikir sampai di situ Dia lantas bertanya dengan merdu, apakah Chiampu mempunyai hubungan dengan Enci Wan Hang Giok, tak usah banyak bicara tukas cukoh berbaju abu-abu Tiba-tiba ia menyerang dengan jurus Tian Kong Imin, cahaya langit bayangan awan Cahaya hijau yang menyilaukan mati segera menyebar ke seluruh langit, senjata kaitan Kemalanya dengan membawa deruan angin serangan yang tajam seperah mengurung sekujur tubuh lawan Berbareng itu juga, senjata hutrim di tangan kirinya tidak mengganggu, dengan tajam ia serang pinggang musuh Serangan yang dilancarkan satu dengan senjata kaitan yang lain dengan senjata hutrim ini memang benar-benar amat hebat Tenaga yang bersifat keras serta tenaga im bersifat lunak digunakan hampir bersamaan waktunya, dan akibatnya sungguh jauh di luar dugaan Coa Wiwi semakin naik darah, pikirnya, ku tanya engka secara baik-baik, bukannya dijawab malahan sama sekali tak kau guberis Sudah pasti aku tak ada hubungannya dengan nciwan sepasang alis matanya kontan berkenyit, dia bermaksud untuk memaksa tokoh berbaju abu-abu itu mengundurkan diri dari sana Atau bila mana keadaan memaksa, terpaksa tak akan dibunuh Mendadak tokoh berbaju abu-abu itu menarik kembali serangannya sambil mundur, cahaya hijau yang semula menyelimuti seluruh angkasa pun seketika ikut layap tak berbekas Sementara Coa Wiwi masih tertegun cahaya hijau kembali berkilauan memancar di udara Tiba-tiba tokoh berbaju abu-abu itu menyambitkan senjata kaitan kemalanya ke depan, diiringi cahaya kilat senjata itu meluncur ke arah mulut gua Toan Bok Siling, berhenti kamu hardiknya tanpa mengindahkan musuh tangguh masih berada di depan mata Coa Wiwi segera berpaling, tampak seorang kakek bermuka merah berjenggot putih secara diam-diam sedang mendekati mulut gua Ketika senjata kaitan kemalanya itu menyergap punggung kakek itu, dengan perasaan apa boleh buat terpaksa kakek bermuka merah tadi berkelit ke samping Teraraang senjata kaitan kemalanya itu menumbuk di atas dinding batu di sisi mulut gua hingga menimbulkan percikan bunga api Lalu dengan menerbitkan suara keras jatuh ke tanah Kejut dan marah Coa Wiwi menyaksikan kejadian tersebut, sekalipun tenaga dalam yang dimilikinya cukup lihai Tapi pertama karena pengalamannya masih cepek dan lagi tak menyangka kalau ada orang bakal menyusup datang Kedua dia berdiri dengan membelakangi mulut gua Ditambah pula kakek itu memiliki tenaga dalam yang demikian sempurnanya hingga dapat mengelabui ketajaman metu dan pendengarannya Maka dalam keadaan gugup, ia tak sempat untuk memikirkan kenapa secara tiba-tiba cukup berbaju abu-abu membantu pihaknya Dengan kecepatan yang luar biasa tubuhnya menerjang ke muka, lalu dengan menghimpun tenaga sebesar 12 bagian, sebuah pukulan dasyat dilepaskan Waktu itu, kakek bermuka merah sedang berusaha mempercepat gerakannya untuk masuk ke gua Betapa terperanjatnya ketika secara tiba-tiba muncul segulung tenaga tak berwujud yang menekan dadanya dengan amat dasyat, ia tercekak Buda ingusan, ternyata tenaga dalamnya benar-benar amat sempurna demikian pikirnya di hati Tergopoh-gopoh dia bertelit ke samping lalu murdur 8 dipal ke belakang Sebagai jago kawakan, kakek itu memang menang pengalaman, begitu mundur, tangannya bekerja cepat Cahaya hijau yang gemerlapan kembali memancar di udara, tau-tau dia sudah meloloskan sepasang senjata pik penotok jalan darah yang terbuat dari sumpit bambu dan panjangnya dua depa Sambil putar badan dia lindungi sekujur tubuhnya dari ancaman serangan Tapi tindakannya itu cuma suatu perbuatan yang berlebihan, karena tak usah dilindungi pun tak bakal ada orang yang manfaatkan kesempatan tersebut untuk melukainya Bayangan manusia berkelebat lewat, tau-tau coawiwi menghadang di depan gua Toan Bok Si Liang ejek tokoh bertuju abu-abu itu sambil tertawa dingin Dengan care begitulah nama besarmu selama ini kau dapatkan sekalipun licik dan banyak pengalaman Toh panas juga pipi Toan Bok Si Liang setelah mendengar sindiran itu Untung mukanya memang merah tadi kejengahan tersebut tak sampai terlalu kentara Tapi dia toh tersenyum juga Padahal kekatnya memang tak punya nama besar Kenapa musti takut kehilangan nama dia menjawab Lalu setelah berhenti sebentar, tegurnya kembali dengan suara dalam Kau ingin bermusuhan dengan perkumpulan kami Sambil mengebaskan senjata hutinnya, pelan-pelan cukoh berjubah abu-abu itu maju mendekat Sahutnya dengan hambar, HMMM Kau tak usah menggunakan nama Hian Beng kau untuk menakut-nakuti orang Sekalipun aku berani mencari gara-gara dengan tamcu macam kau Lantas apa yang hendak kau lakukan Toan Bok Si Liang tertawa seram Heeh, 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 begitu pun boleh saja Cuma aku khawatir ilmu silatmu masih tertinggal jauh Ciam Pual, senjata kaitan kemalamu tiba-tiba Coa Wiwi berteriak keras Seria ia berseru gadis itu menyambar senjata kaitan kemalamu yang tergeletak di tanah itu Lalu disambit ke arah cukoh tersebut Coa Wiwi yang cerdik, dengan cepat ia sudah menduga bahwa cukoh berjubah abu-abu itu 8-90% adalah gurunya Wan Hang Diok Sekalipun dia tak tahu kenapa cukoh itu melancarkan serangan keji ke arahnya Tapi dia tetap menganggapnya sebagai sahabat Maka senjata kaitan itu dikembalikan kepadanya Setelah itu dengan tergesa-gesa dia melirik sekejap kebalik gua yang gelap Tampak baik Hoa In Leong maupun Goan Cinta Isu sama-sama masih bersemedi dengan wajah yang tenang Itu berarti keributan yang berlangsung di luar gua tak sampai mengalutkan konsentrasi mereka Setelah perasaannya jadi lega, dia pun lantas menuding Toan Bok Si Leong serta membentaknya nyaring Kamu bandut tua, mau apa bertindak sembunyi-sembunyi datang kemari? Hayo mengaku Selama puluhan tahun hidup mengembara dalam dunia persilatan Belum pernah Toan Bok Si Leong digertak orang sekeras itu Kontan saja ia naik darah Budak sialan, perempuan busuk makinya di hati Berani benar engkau memaki diriku HMM Tunggu saja pembalasanku Sementara dia masih melamun Tiba-tiba dari arah samping kedengaran ada suara orang menyingkirkan kerumput kering Dia lantas berpaling dan tampaklah dua orang laki-laki berbaju ungu sedang muncul dari balik hutan bambu dan menghampirinya Satu ingatan berkelebat dalam benaknya Toan Bok Si Leong merasa mendapat akal bagus Cepat digapainya dua orang laki-laki itu Dua orang laki-laki berbaju ungu itu sebetulnya datang bersama Toan Bok Si Leong Tapi ketika kakek bermuka merah itu hendak menyusup ke dalam gua secara diam-diam Maka untuk menghindari rencana tersebut mengalami kegagalan total Di perintahnya dua orang itu menunggu di dalam jembatan bambu Tapi kini, lantaran jejak Toan Bok Si Leong sudah ketahuan Serta merta mereka ikut munculkan diri pula Ketika melihat Toan Bok Si Leong memberi tanda Salah seorang di antara dua laki-laki itu segera mengambil keluar sebuah bom udara dari sakunya Kemudian bom udara tadi dibanting ke atas batu Dengan senjata kaitan yang terhunus, cukoh berbaju abu-abu itu mencaci maki Tua bang Katoan Bok, kau memang manusia yang tak tahu malu Karena tak bisa menangkan orang Lantas kau minta bantuan mau dicegah sudah tak sempat lagi dan Caes segumpal cahaya merah memancar ke angkasa Disusul kemudian, belang suatu ledakan dasyat menggelegar di angkasa Cahaya bintang berwarna keemas-emasan seketika menyebar keempat penjuru dan membentuk huruf hyandeng Pelan-pelan huruf tadi melayang makin menjauh sebelum akhirnya lenyap tak berbekas Dalam waktu singkat, dari ujung langit sebelah depan situ bermuncul cahaya emas yang jumlahnya mencapai 6-7 buah Menyaksikan kesemuanya itu cukoh berjubah abu-abu itu merasa terperanjat Segera pikirnya, ah 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 Tak kunyana kalau kawan jago dari hyandeng kau telah berkumpul semua di kota Kim Leng Mungkinkah ada sesuatu masalah besar yang hendak mereka lakukan Tiba-tiba Chowawiwi berseru, Ciampual, benarkah dia adalah Tiamcu dari markas besar perkumpulan hyandeng kau Sukoh berbaju abu-abu itu berpaling Ketika menyaksikan sepasang biji matanya yang jeli sedang memandang ke arahnya dengan wajah penuh kepanikan Dia lantas berpikir, ah 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 i, dengan wajah secantik ini dan tenaga dalam sesempurna itu Sekalipun anak giyok belum ketumpa musibah, dia belum tentu bisa menandinginya Ya ah ah, dalam segala galanya dia memang jauh lebih hebat daripada anak giyok Sekalipun cukoh tersebut mempunyai watak yang tangguh, keras dan tabah Toh rasa putus asa sempat pula menerabas dalam hatinya Sementara itu Toan Bok Sili yang telah berseru kembali sambil tertawa seram Budak Ingusan, aku akan menyuruh engkau rasakan betapa lihainya ilmu silat Toan Bok Lohyamu Chau Awiwi mengernyitkan sepasang alis matanya, lalu berpikir, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan Kong Kong untuk menyembuhkan luka racun yang dideritah Jiko Padahal aku sendiri juga tak tahu apa gerangan maksud tujuan cukoh tersebut Lebih baik aku turun tangan saja lebih dulu, daripada menanti sampai gembong-gembong hian bengkau telah berkumpul semua Waktu itu menyesal pun tak ada gunanya karena berpendapat demikian Rasa belas kasihannya segera ditarik kembali, sambil melompat ke muka bentaknya nyaring Sambutlah seranganku ini Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan Bagus sekali seranganmu itu seru Toan Bok Sil yang dengan dahi berkerut Sepasang lengannya bergerak cepat dengan Tiam Hiat Pil Pena penotok jalan darah yang berada di tangan kanan Dia totop pergelangan tangan lawan Tiam Hiat Pil yang ada di tangan kiri dengan membentuk 7-8 buah bayangan Secara beruntun mengancam jalan darah penting di iga sebelah kiri musuh Bukan saja serangannya ganas dan dasyat, cukup dirasakan dari desingan angin tajam yang dihasilkan dari Serangan tersebut sudah dapat diketahui bahwa tenaga dalam yang dimilikinya betul-betul amat sempurna Dalam waktu singkat, dua orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru Toan Bok Sil yang tiba-tiba cukoh berbaju abu-abu itu mengejek lagi dengan suara sinis Mukamu memang cukup tebal Sebagai seorang ciampuan masa untuk bertarung melawan seorang nona cilik yang bertangan telanjang saja Mesti menggunakan sepasang senin jata Tiam Hiat Pil Di mana kau taruhmu kamu cukoh itu memang bertujuan untuk menghanyutkan konsentrasi Toan Bok Sil yang Buktinya ucapan tersebut semuanya dilancarkan dengan tenaga dalam yang sempurna Hingga semua kata-kata itu dapat terdengar olehnya dengan amat jelas Toan Bok Sil yang bukan orang bodoh, tentu saja dia mengetahui tujuan musuhnya Kendati begitu toh saking gemasnya ia sampai menggertak gigi menahan emosi Rabit busuk sumpahnya di hati silahkan kau berkau-kau terus mengucapkan kata-kata yang tak genah Suatu hari Pada mulanya dengan mengandalkan kehebatan Tiam Hiat Pilnya Ia masih bisa menyerang dan bertahan dengan sempurna Tapi setelah hawa amarah mulai membakar perasaannya Permainan silatnya sedikit banyak ikut terpengaruh Padahal pantangan yang paling penting bagi jago persilatan yang sedang bertarung adalah konsentrasi yang sempurna Salah sedikit saja dalam setiap tindakannya akan berakibat Besar bagi pertahanannya Apalagi menghadapi Coa Wiwi yang mempunyai tenaga dalam jauh lebih sempurna daripada dirinya Coa Wiwi segera tertawa dingin Badannya berputar ke samping Telapak tangannya segera berputar setengah lingkaran Busur serangan itu seperti juga melambung Seperti juga suatu tipuan belaka Tapi tahu-tahu sudah berada tiga depa di samping Toan Bok Si Liang Dan langsung membacok pinggang lawan Berdiri semua bulu kuduk di tubuh Toan Bok Si Liang Peluh dingin hampir membasahi seluruh tubuhnya Masih untung dia adalah seorang jago kawakan yang berpengalaman dalam berutu seratus kali pertarungan Sekalipun terancam marah bahaya ia tak sampai gugup Pada detik terakhir sebelum jiwanya terancam Ia berhasil meloloskan diri dari ancaman Sekalipun demikian Bahu kirinya Toh sempat termakan sebuah pukulan Daak dengan sempoyongan ia mundur tujuh langkah Cahaya hitam berkilauan dan tahu-tahu Tiam Hiat It yang berada di tangan kirinya Sudah mencelat sejauh tiga kaki dari tempat semula Mungkin tulang bahunya terhantam sampai remuk Kagum juga cawawiwi atas kelihayan tenaga dalam lawan Setelah musuhnya berbasil meloloskan diri dari serangan Jiung Bui Dua kegunaan tanpa tempat Jurus kelima dari ilmu Susi Yuhwa Heng Chiang Dia tak tega untuk melancarkan serangan lebih jauh Maka sambil menarik kembali serangannya Gadis itu berkata Lebih baik cepat-cepatlah pulang Budak cilik dari keluarga Choa Tiba-tiba cukoh berbaju abu-abu itu menyeladai samping Untuk melenyapkan kejahatan Harus dibasni seakar-akarnya Apalagi yang mesti disungkankan mendengar teriakan itu Choa Wiwi berpaling Ciam Pual, selama manusia masih ada kemauan untuk bertobat Kita tak boleh membunuhnya secara keji Sahut gadis itu cepat Baik, kalau engkau hendak berbelas kasihan Biar aku yang melakukan untukmu berbareng Dengan selesainya perkataan itu Senjata hutimnya disapu ke muka Menyusul kemudian badannya ikut maju dua kaki Dan dia langsung menyergap dada Toan Bok Si Liang Perempuan hina teriak Toan Bok Si Liang saking gusarnya sampai tertawa seram Kau manusia yang tak tahu malu Beraninya hanya menyerang orang yang sedang terluka Sekalipun luka hanya terjadi pada sebuah lengan belaka Namun karena tulang bahunya yang remuk Ini menyebabkan rasa sakit yang bukan kepalang dikala Ia menghimpun tenaga dalamnya Dalam keadaan demikian Satu-satunya tindakan Yark bisa dilakukan Hanyalah mengandalkan sebatang senjata Tiam Hiat Itnya untuk menyelamatkan diri Sambil melontarkan serangkaian serangan yang amat dasyat Cukoh berbaju abu-abu itu kembali mengejek Perbuatan pintu sekarang tak lebih cuma belajar Mengikuti care yang biasa kalian pakai Tentu saja kalau dibandingkan dengan perkumpulan kalian Aku masih ketinggalan jauh sekali Sementara itu Chow Awiwi sudah mundur ke mulut gua Di situ dia ikut berpikir Cukoh ini amat membenci akan segala kejahatan Sayang aku tak tahu siapa julukan kependetaannya Benarkah dia adalah burunya Anciwan dalam waktu singkat Toan Bok Silian Sudah terjerumus dalam keadaan yang sangat berbahaya Setiap saat kemungkinan besar jiwanya bakal terancam Dua orang laki-laki berbaju ungu yang ada di tepi gelanggang Segera saling berpandangan sekejap Tiba-tiba mereka loloskan pedang Lalu menerkam ke belakang punggung tukoh berbaju abu-abu itu Berkenit sepasang alis matu Chow Awiwi melihat perbuatan itu Ia siap sedia turun tangan Tapi sesuatu tindakan dilakukan Cukoh berbaju abu-abu yang berada di tengah arna pertarungan telah membentak keras Bangsat, kalian pingin mampus tangan kirinya segera diayun ke muka Dua rentetan dahaya hitam secepat kilat menyambar ke depan Dua jeritan ngeri yang menyayatkan hati menggelegar memecahkan kesundian Dua orang laki-laki berbaju ungu itu membuang pedang mereka lalu roboh terkapar di tanah Sesaat kemudian jiwa mereka telah melayang meninggalkan raganya Chow Awiwi mengamati kedua korban itu Rupanya sebatang jarum emas berwarna kebiru-biruan yang jelas amat beracun telah menanjap di antara sepasang alis mati mereka Alis yang telah berkenit kini makin meratap Chow Awiwi merasa bahwa orang-orang hian bengkau meski pantas dibunuh Tapi Ker Tukoh berbaju abu-abu itu melaksanakan pembunuhan itu cukup teramat keji Tuan Gok Seliang yang cilik tak sudi membuang setiap kesempatan yang tersedia dengan begitu saja Dikala Tukoh berbaju abu-abu itu mengayunkan tangannya untuk mencepaskan jarum emas tadi Cepat-cepat ia merubah taktik pertahanannya menjadi taktik serangan Dengan suatu sodokan maut ia tusuk jalan darah kembun hiat di tubuh lawan Berada di bawah ancaman seperti ini Sekalipun sapuan dari Tukoh itu mungkin akan berhasil mengejar lengan kiri Tuan Bok Seliang Namun dia sendiri harus membayar serangan itu dengan sebuah tusukan pena Dalam posisi di atas angin seperti ini Sudah tentu dia tak mau membayar mahal setiap serangannya Serta merta tubuhnya mengagus ke samping melepaskan diri dari ancaman Namun dengan tindakan itu maka sapuan hutimnya juga mengerai sasaran yang kosong Tukoh berbaju abu-abu itu marah sekali Dia putar senjata kaitan kemala hijaunya seraya berseru Sayang, benar-benar amat sayang Tamcu markas besar perkumpulan hian bengkau yang gagah perkasa harus tewas di Bukit Kiposan Tanpa suara dan tanpa diketahui siapapun Jua Toan Bok Seliang memang sedang gelisah sekali Menghadapi situasi yang semakin kritis itu Dia berpikir di hati, sungguh aneh, sudah setian lama bom udara itu diledakan Kenapa belum nampak juga seorang manusia pun yang datang kemari Dia memang tak malu menjadi tamcu markas besar perkumpulan hian bengkau Sekalipun menghadapi marah bahaya Pikirannya sama sekali tak panik Tidak pula terlintas niat untuk melarikan diri Dengan sikap yang amat tenang Ia malah berseru HMMM Jangan tak kabur dulu Tak akan segampang apa yang kau bayangkan Syukoh berjubah abu-abu itu mendengus dingin lalu menerkam kemuka Kaitan kemala hijau dan senjata hutin dilancarkan secara berbareng dengan amat dasyatnya Toan Bok Seliang menyadari kesulitan yang dihadapi Dia pun mengerti lambat laun tenaganya akan makin melemah Dan soal menang kalah hanya tinggal soal waktu belaka Kendatipun demikian ia tak mau menyerah dengan begitu saja Kalau bisa mengulur waktu sedetik Tidak akan manfaatkan waktu sedetik itu untuk menunggu datangnya bala bantuan Tiam Hiat It dimainkan sedemikian rupa Sehingga pertahanannya boleh dibilang benar-benar amat tangguh Dengan demikian Meskipun cukoh berbaju abu-abu itu berhasil merebut kedudukan di atas angin Toh tak mungkin baginya untuk merebut kemenangan dalam 2-3 gedrakan belaka Coa Wiwi mengikuti sejenak jalannya pertarungan itu Ia tahu dalam 100 gedrakan kemudian Cukoh berbaju abu-abu itu akan berhasil membinasakan Toan Bok Seliang Ia jadi teringat kembali dengan Gua Ancing Tai Su dan Hoa Ing Leong yang berada dalam gua Dengan langkah lebar dia lantas menerobos masuk ke dalam gua itu Dalam gua cuma 2 kaki Dan lagi tiada liku-liku atau tikungan barang satu pun Maka sekalipun tak usah masuk ke dalam Orang sudah dapat melihat keadaan gua itu dengan amat jelasnya Diam-diam ia menghampiri kedua orang itu Dan diamatinya paras muka mereka dengan seksama Tampak Hoa Ing Leong duduk bersila dengan wajah yang sangat tenang Sama sekali tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan Ini membuat hatinya merasa sangat girang Waktu itu telapak tanahan kanan Gua Ancing Tai Su masih menempel di atas jalan darah Leng Tai Hiat di tubuh Hoa Ing Leong Coa Wiwi mengeringitkan alis matanya lalu berpikir Sebentar lagi orang-orang dari Hian Bengkau akan berdatangan kemari Dengan andalkan sepasang telapak tangan jelas aku tak akan mampu menandingi 4 tangan Sedang gua ini amat dangkal suara apapun yang terjadi di sini pasti akan terdengar sampai di luar Padahal bila sedang bertempur tak mungkin aku bisa mengurusi mereka Wah, bagaimana baiknya dipikir pulang pergi Ia merasa selalu bingung Bahkan makin lama semakin gelisah Tiba-tiba Gua Ancing Tai Su membuka sepasang matanya Di tengah kegelapan sorot matanya itu ibarat kilat yang membalah angkasa Nona itu amat gembira Bibirnya sudah bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu Tapi sebelum sepatah kata pun sempat diutarakan Gua Ancing Tai Su telah mengirim suaranya dengan ilmu menyampaikan suara Hang Ji sedang bersemedi bisiknya selembut lelat Dalam keadaan demikian tak boleh ia terganggu oleh suara berisik Lebih baik kita bercakap-cakap dengan ilmu menyampaikan suara saja setelah berhenti sebentar Ia bertanya lebih jauh Siapa yang sedang bertarung di luar sana Yang sedang bertarung adalah seorang Cukoh yang tak ku ketahui siapa mamanya dengan Toan Bok Si Ling Tam Cu dari markas besar perkumpulan Hian Beng Kau Jawab Coa Wiwi dengan ilmu menyampaikan suara Menurut dugaan Wiji, Cukoh tersebut pastilah Tiba-tiba ia merasa bahwa Gua Ancing Tai Su tidak mengetahui siapakah Wan Hang Giok itu Maka sesudah berhenti sebentar dia menambahkan Wan Hang Giok adalah Kembali ia merasa situasi amat mendesak dan tak mungkin membuang banyak waktu Hanya untuk membicarakan persoalan yang ada gunanya Maka ia cuma menerangkan secara ringkas saja Waktu itu telapak tangan Gua Ancing Tai Su masih menempel di atas punggung Hoa Ing Leong Maka tanyanya, bagaimana keadaannya Baikan Gua Ancing Tai Su mengangguk Dengan ilmu menyampaikan suara yang sempurna dia menyahut Kedasyatan racun ular sakti yang mengeram dalam tubuhnya betul-betul di luar dugaan Mungkin sampai Fajar menyingsing nanti baru akan berhasil didesak ke dalam jalan darah Haneh di luar syaraf diam-diam Coa Wiwi menghitung di dalam hati Sekarang waktu baru kento agan ketiga, itu berarti masih ada dua jam sebelum Fajar menyingsing Kenyataan itu membuat hatinya amat gelisah Jalan darah haneh di luar syaraf tanyanya keheranan di mana letak jalan darah haneh itu Kongkong, kenapa tak bisa didesak keluar jalan darah itu Letaknya ada di kiusan hiat sahut Gua Ancing Tai Su Alasan yang sesungguhnya sulit untuk diterangkan dengan sepatah dua patah kata belaka Pokoknya pertahakan saja mulut Gua itu baik-baik Bila mana keadaan amat mendesak Aku dapat menutup ketujuh lubang indera Leong Ji agar tidak sampai mengalami gangguan dari luar Baru saja Coa Wiwi ingin mengajukan pertanyaan lagi Tiba-tiba dari luar Gua berkumandang suara teguran yang berat Toan Bok Teo Utamcu, kenapa malam ini kau terkecoh? Perlu minta bantu dari kami dua bersaudara tidak tertegun Coa Wiwi sudah mendengar perkataan itu Diam-diam pikirnya di hati Aneh, siapa lagi yang datang? Tampaknya mereka bukan anggota Hian Bengkau Tapi kalau didengar dari pembicaraan tersebut Jelas mereka bukan sahabat kami Sementara dia masih melamun Toan Bok Sili yang sudah menyahut dengan nada dingin Tua Bang Kaleng HOU tak usah mengejek terus Sudah disepakati oleh semua pihak Bahwa tiga perkumpulan besar membentuk perserikatan yang saling bantu-membantu Apakah kau hendak mencari penyakit buat dirimu sendiri? Ketika mengucapkan kata-kata tersebut jelas kedengaran nafasnya tersengkal-sengkal dan perkataannya terbata-bata Ini menunjukkan kalau keadaannya sangat bahaya Suara berat dan kasar yang kedengaran tadi kembali bersuara Kali ini diiringi gelak tertawa yang menyeramkan Haaah, 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 bagaimana pendapatan Muloji? Aku rasa apa yang dikatakan Tua Bang Katoan Bok? Memang ada tiga bagian yang masuk di akal jawab suara lain yang serak-serak basah Perserikatan tiga perkumpulan pikir Chowawiwi dengan perasaan tercekat Bukankah itu berarti perserikatan antara perkumpulan Hian Bengkau, Kiu Imkau serta Mokau? Padahal cita-cita Jiko adalah membasmi hawa sesat dari muka bumi Itu berarti di kemudian hari ia bakal menemui kesulitan yang jauh lebih Tapi kalau ditinjau dari keadaannya sekarang Rupanya persekutuan itu tak bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan Karena tertarik, gadis itu pasang telinga dan memperhatikan pembicaraan tersebut lebih jauh Ketika itu suara pertempuran masih kedengaran jelas Itu berarti pertempuran belum meredah Tiba-tiba kedengaran cukoh berbaju abu-abu itu berseru sambil tertawa dingin Leng hao uki, leng hao uye u, kalian sengsut pei sudah menganiaya murid kesayanganku Hayo beri keadilan dulu kepadaku Heeh, 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 senglotoa leng hao uki tertawa seram Sudah dengar belum loji? Ada orang menagih hutang kepada kita senglotoa leng hao uye ui ikut tertawa seram Dengan bekal ilmu yang cetek berani mengembara dalam dunia persilatan HMM sekalipun mampus juga tak perlu menyalahkan orang lain Anggap saja nasibnya yang lagi sebal Heeh, 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 cuma, kalau ingin menuntut keadilan juga boleh Kenapa tidak kemari saja bagus sekali teriak cukoh berjubah abu-abu itu sambil tertawa seram Rasain pukulanku ini, tiba-tiba permainan kaitan kemala serta hutinnya diperkencang Rupanya cukoh itu berniat untuk membinasakan Toan Bok Sil yang lebih dahulu Kemudian baru membereskan dua bersaudara leng hao u Menyaksikan kejadian itu, leng hao uki tertawa terbahak-bahak Haah, 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 loji, kalau kita tidak turun tangan lagi Miscaya Toan Bok Toatam Chu akan berpulang ke alam baka berbareng Dengan selesainya ucapan itu Terdengar ujung baju tersampok angin Menyusul kemudian desingan angin pukulan yang amat dasyat menggelegar di angkasa Terkesiap Coa Wiwi setelah mengetahui bahwa dua bersaudara leng hao u akan turun tangan bersama Sebab dari suara pembicaraan leng hao uki tadi Ia dapat meraba bahwa tenaga dalam yang dimiliki orang itu teramat sempurna Dengan seorang lawan seorang saja Tokoh berjubah abu-abu itu belum tentu menang Apalagi jika kedua orang itu turun tangan bersama Wahai manusia si leng hao u kedengaran tokoh berjubah abu-abu itu Membentak marah Sebetulnya kalian masih punya muka tidak Leng hao uye u tertawa terbahak-bahak Haah, haah, haah Siapa yang tidak tahu kalau kami dua bersaudara selalu turun tangan bersama Baik untuk menghadapi seorang musuh Ataukah harus menghadapi berlaksa-laksa orang prajurit kegusaran Yang berkoban di dalam dada cukoh berjubah abu-abu itu sungguh luar biasa Tapi ia tak berkutik Maka teriaknya dengan suara lantang Budak dari keluarga Choa Kau sudah mampu mungkin buru-buru Choa Wiwi melirik sekejap ke dalam gua Ia lihat Goan Cinta Isu susah memejamkan matanya lagi Maka dia pun menerobos keluar dari dalam gua Waktu itu si cukoh berjubah abu-abu berada dalam posisi yang berbahaya sekali di bawah kerubutan dua orang kakek jangkung yang mengenakan jubah warna kuning dengan ikat pinggang parak berukirkan naga Sedangkan Toan Boksili yang sudah mundur ke tepi hutan sambil mengatur napasnya yang tersengkal-sengkal Manusia-manusia yang tak tabu malu bentak nona itu dengan marah Bagaikan burung walet yang terbang keluar dari sarangnya Berbareng dengan dilancarkannya sebuah pukulan Ia menerjang tubuh Long Haouki Bagi jago lihai yang sedang bertarung, panca indera mereka biasanya diletakkan di empat arah delapan penjuru Sejak semula dua bersaudara Leng Haouki sudah mengetahui Kalau ada seorang nona yang cantiknya bagaikan bidadari sedang menerobos keluar dari gua Sekalipun kecantikan nona itu membuat mereka kagum Namun ilmu meringankan tubuhnya lebih-lebih membuat hatinya tercekat Buru-buru Leng Haouki melepaskan juga sebuah pukulan untuk menangkis tibanya ancaman itu Bela aark, ketika dua buah telapak tangan saling bertemu Suatu ledakan keras menggelegar di udara Tubuh Coa Wiwi hanya tersendat sedikit Sebaliknya Leng Haouki terdesak mundur selangkah Ini menyebabkan rasa terkejutnya makin menjadi Ditatapnya anak gadis itu tajam-tajam Lalu secara tiba-tiba dia membentak Loji secara beruntun Leng Haouki melepaskan dua buah pukulan yang mendesak mundur Tokoh berjubah abu-abu itu Lalu sambil berpaling dia bertanya Ada apa Tokoh berjubah abu-abu itu adalah seorang perempuan berwata angkuh Sikap masa bodoh yang diperlihatkan musuhnya diartikan sebagai suatu penghinaan baginya Tentu saja ia tak dapat menawan diri Dalam hati ia menyumpah Setan tua, sialan kamu Rupanya kau pingin mampus tiba-tiba Senjata kaitan kemalangnya mengeluarkan jurus Sisa warna mekar terhapus musnah Suatu jurus sampuh dari ilmu peksia kauhoat Ilmu kaitan awan hijau Cahaya hijau gemerlapan menyilaukan mata Tau-tau dia sudah mengancam depan dada Leng Haouki melepaskan Bersamaan waktunya, senjata hutin yang berada di tangan kanannya diputar ke bawah lalu menyodok jalan darah Kibun Hiat sebelah kiri dari musuhnya itu Dua jurus serangan sama-sama merupakan jurus ancaman yang tangguh dan mengerikan Kendatipun tenaga dalam yang dimiliki Leng Haouki lebih tinggi daripada musuhnya Tapi dalam keadaan pandang enteng lawannya, ia toh dibikin kalang kabut juga Masih untung dia memiliki tenaga dalam hasil latihan selama 60 tahun lebih Dalam keadaan kritis, ia sama sekali tidak panik Sambil menarik napas panjang tubuhnya melompat mundur ke belakang Berat luka sih memang tidak Tak urung serangan itu berhasil menyambar dadanya serta merobek sebagian dari bajunya Berhasil dengan serangannya itu, cukoh berjubah abu-abu itu menarik kembili senjata kaitannya Seraya mengejek, setan tua, sekarang kau sudah tahu dihainya diriku Bukan dua orang bersaudara Leng Haouki adalah manusia-manusia buas yang sudah tersohor Namanya, penghinaan semacam ini belum pernah dialami sepanjang hidupnya Bayangkan saja, mana mungkin mereka dapat menelan hinaan tersebut dengan begitu saja Saking gusarnya mereka tertawa seram Bagus! Bagus serunya berulang kali Di tengah gelap tertawanya yang menyeramkan ia mengangkat lengan kanannya ke atas Lalu di antara suara gemerutukan yang nyaring Tiba-tiba saja lengannya bertambah panjang setengah depa dari keadaan semula Kemudian selangkah demi selangkah di dekatinya cukoh berjubah abu-abu itu Itulah dia ilmu Tong Pitmo Chiang, lengan penghubung pukulan iblis pekek cukoh berjubah abu-abu itu di hatinya Kewaspadaan segera dipertingkat, senjata kaitan kemalanya diangkat ke atas dan ia berdiri dengan mulut membungkam Logi kembali lengha oki berkata secara tiba-tiba Sasaran kita berada di sini, sekalipun terdapat masalah yang lebih besar pun Sudah seharusnya kalau kita kesampingkan lebih dahulu Semua orang tahu bahwa dua bersaudara lengha oki adalah manusia-manusia buas yang tak kenal peri kemanusiaan Sepantasnya setelah niat membalas dendam timbul di hati mereka Tak mungkin niat tersebut diurungkan di tengah jalan Tapi anehnya, setelah lengha o uye u mendengar perkataan itu Serempak dia menarik kembali kekuatannya lalu mundur ke samping lengha o uki Lutua, apakah budak itu si coa tanyanya kemudian sambil mengawasi gadis tersebut Karena lengha o uye u membatalkan niatnya untuk melancarkan serangan Diam-diam cukoh berjubah abu-abu itu menghembuskan napas lega Ia sadar bahwa tenaga dalam yang dimilikinya bukan tandingan dua bersaudara lengha o uye Sudah barang tentu dia pun tak berani sembarangan menghadapi mereka Tiba-tiba cawawi ini berbisik kepada cukoh berjubah abu-abu itu dengan ilmu menyampaikan suara Tiampu bersediakah kau menjaga mulut masuk gua itu Sekalipun hawa napsu membunuh yang berkobar di hati cukoh berjubah abu-abu itu sudah jauh berkurang Toh tertegun juga dia setelah mendengar tawaran itu Kau tidak takut pintu masuk ke dalam gua dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak menguntungkan terhadap orang yang berada dalam gua Tanyanya dengan ilmu menyampaikan suara pula Aku tahu Ciam Pua adalah gurunya Nciwan Masa engkau tidak memberi muka untuk Nciwan wa'ah Setelah kena ditebak Jitu isi hatiku Aku jadi kurang lewasa untuk turun tangan lagi pikir cukoh berbaju abu-abu itu kemudian Untuk sesaat dia cuma termenung sambil membungkam diri Dengan ilmu menyampaikan suara Kembali cawawi berkata Ciam Pua, kongkongku sedang membantu Jiku Hoa Inliong mengusir racun ular keji dari tubuhnya Kau bersedia membantu dia Bukan perkataan itu diutarakan dengan nada lembut dan setengah merengek Tanpa sadar cukoh berbaju abu-abu itu mendekati mulut gua Siapa itu kongkongmu? Berapa waktu yang masih dibutuhkan? Tanyanya kemudian dengan suara dingin Coa Wiwi tahu bahwa permintaannya telah dikabulkan Rasa gelisah yang semula menyeliputi perasaannya Kini pun menjadi agak gelap Kongkongku adalah seorang pendeta Gelarnya adalah Goan Ching sahutnya Kemudian Setelah berhenti Ia berkata lagi Waktu yang dibutuhkan mungkin antara dua jam Belum pernah cukoh berjubah abu-abu itu Mendengar nama seorang padai yang menggunakan gelar Goan Ching Taisu Tapi dari tenaga dalam yang dimiliki Coa Wiwi Dia tahu bahwa kongkongnya pasti seorang tokoh persilatan yang berilmu tinggi Maka setelah mendengar perkataan itu dia lantas berjaga-jaga di mulut gua Ciam Pual, bolahkah aku tahu siapa namamu? Coa Wiwi lagi Rupanya pertanyaan itu sama sekali di luar dugaan cukoh berjubah abu-abu itu Dia tampak tertegun Pinto tidak mempunyai gelar kependetaan sahutnya setelah merenung sebentar Aku hanya seorang rahit liar setelah berhenti sebentar Ujarnya kembali Pusatkan saja semua perhatianmu untuk menghadapi musuh Kurangi berbicara Perhatikan baik-baik kedua orang di hadapanmu itu Sebab kedua orang bajingan itu adalah adik seperguan dari Teng Kuiksiu Beberapa macam ilmu hitamnya tak boleh dianggap terlampau enteng Sementara mereka sedang melangsungkan pembicaraan Dua bersaudara Leng HOU juga sedang bercakap-cakap dengan ilmu menyampaikan suara Untuk sesaat lamanya, suasana jadi bening dan sepi Di bawah sorot sinar rembulan Hanya kedengaran suara angin yang menggoyangkan tumbuhan bambu Kalau menghadapi keadaan seperti ini Siapapun tidak akan percaya kalau beberapa menit sebelumnya di sana Telah berlangsung suatu pertarungan sengit yang nyaris mengakibatkan korbannya jiwa Tiba-tiba Leng HOU berkata kepada Toan Bok Siliang Toan Bok Siliang, apakah hengkau mengetahui jelas asal usul dari dayang cilik itu Toan Bok Siliang yang sedang bersemedi sambil menyembuhkan luka yang dideritanya segera menyahut Buda ingusan itu baru muncul sejak 10 hari berselang Siapapun tidak tahu asal usulnya Ah ah ah, ngaco belu, omongan yang ngawur tukas Leng HOU tiba-tiba dengan suara dingin Toan Bok Siliang sebetulnya sudah mendendam kepada dua orang itu Lantaran mereka cuma berpeluk tangan belaka menyaksikan jiwanya terancam di tangan orang Tapi lantaran ia menyadari bahwa tenaga dalamnya masih kalah setingkat Jika dibandingkan mereka, maka perasaan mendendamnya itu hanya disimpan dalam hati Namun, setelah mendengar perkataan yang terakhir ini, rasa bencinya makin menjadi Segera pikirnya di hati, setan tua Leng HOU, tak usah berlahak sok Lihat sana nanti, sampai kapan gaya tengitmu itu bisa berlangsung Asal keluarga HOA telah disisihkan HMM Jangan harap pihak sengsut P bisa bercokol terus dalam dunia Dalam pada itu, Leng HOU telah bertanya lagi Siapakah yang bersembunyi di dalam gua? HMM, HMM, tentang soal ini lebih baik tanyakan saja secara langsung kepada budak itu Jawab Tok An Bok Siliang sambil tertawa kering Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya Ia kembali berpikir, jika ditinjau dari keruda yang itu menjaga gua tersebut secara mati-matian Kebanyakan orang yang berada dalam gua itu adalah HOA yang si bocah keparat itu Siapa tahu kalau racu ular kejinya sudah kambuh dan kini sedang berbaring di dalam gua Sambil menantikan saat ajalnya tiba HMM, akan ku coba untuk menakut-nakuti setan tua Leng HOU itu Tiba-tiba ia berkata kembali Siapa tahu kalau di dalam gua itu adalah seorang kiam pua dari daya yang tersebut yang sedang melatih ilmu Heeh, heeh, heeh bah, heeh Sekalipun kalian berdua memiliki ilmu silat yang sangat tinggi Belum tentu kehebatan orang itu sanggup kalian hadapi Coa Wiwi tidak tahu kalau orang itu hanya ngaco belo belaka, berdebar jantungnya setelah mendengar ucapan itu Masa Toan Bok Silian sudah tahu akan rahasia tersebut pikirnya Dua bersaudara Leng HOU adalah gembong-gembong iblis yang sangat berpengalaman, pikiran maupun perasaan mereka tajam sekali Cukup hanya sekilas pandangan saja mereka sudah tahu kalau ucapan dari Toan Bok Silian itu bukan benar-benar muncul dari hati Sanubari yang jujur Dengan suara yang menyeramkan Leng HOU segera berseru, HMMM Kendatipun Hoa Tianhang yang berada di dalam gua itu, tak mungkin kami dua bersaudara akan merasa jari Buru-buru Leng HOU menengok ke dalam gua, tapi sayang meskipun gua itu cetek namun tertutup oleh tumbuhan bambu yang lebat Cukuh berjubah abu-abu itu juga menghadang di mulut gua, kendatipun tenaga dalamnya cukup sempurna Pemandangan dalam itu tidak berhasil juga dilihat jelas Karena itu, setelah merenung sebentar, serunya ke arah gua dengan disertai tenaga dalam penuh Hei, jago lihai dari manakah yang berada di dalam gua Sebenarnya Chaua Wiwi telah memutuskan untuk sebiasanya mengulur waktu Selama dua bersaudara Leng HOU tidak turun tangan lebih dulu, maka dia pun akan menanti tanpa reaksi Akan tetapi, setelah Leng HOU Ki berteriak-teriak dengan pengerahan tenaga dalam yang sempurna Ini mengakibatkan suaranya begitu nyaring seperti suara genta yang memekikan telinga Gadis itu mulai kuatir bila teriakan tadi mengganggu konsentrasi Hoa In Leong Dengan cepat diputuskan untuk bertindak lebih dahulu membereskan musuh-musuhnya Maka ia menukas dengan ketus, berkauk-kauk seperti seta kelaparan, HMM, bangsat Lebih baik tutup saja bacotmu Di dalam gua tak ada orangnya setelah babatan kilat dilontarkan untuk membabat pinggang Leng HOU Ki Leng HOU Ki tertawa seram, heeh, 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 buda ingusan, kau terlampau tak kabur Sejak dipaksa berada di posisi bawah angin oleh gadis itu, dia sudah mulai tak puas dengan musuhnya Sebab itu dengan menggunakan jurus HOU In Jut Kun, burung belibis muncul bergerombol, dia melancarkan serangan balasan Sebagaimana di hari-hari biasa, dua bersaudara Leng HOU selalu turun tangan bersama-sama Begitu Leng HOU Ki turun tangan, otomatis Leng HOU Yui ikut mengerubuti pula Baru pertama kali ini Chow Awiwi menghadapi musuh dengan tenaga dalam sesempurna ini Begitu musuh turun tangan bersama, gadis itu mulai merasakan tekanan yang kian lama bertambah berat Hebat amat kedua orang itu pikirnya di hati, radahal HOU yang kiong setingkat dengan mereka berdua Kenapa tenaga dalam yang dimiliki orang itu begitu tak becus Dua bersaudara Leng HOU juga tak kalah kagetnya menghadapi musuh yang masih muda belia itu Soal jurus serangan jelas memang tangguh dan luar biasa Yang lebih hebat lagi adalah pancaran tenaga pukulan yang dihasilkan dari sambaran telapak tangannya itu Demikian tinggi dan sempurnanya tenaga dalam gadis itu membuat mereka sukar untuk mempercayainya Hebat betul gadis ini demikian pikirnya, jangan-jangan dia pernah makan lengci atau sebangsanya Kalau tidak, masa tenaga dalamnya selihai itu pertarungan berlangsung makin seru Di tengah hembusan angin pukulan yang menderu-deru, sekejap meter ratusan jurus sudah lewat tanpa terasa Sejak pertama pertarungan itu masih berlangsung agak sungkan-sungkan, masing-masing pihak masih menjajaki Kekuatan yang dimiliki lawannya tapi lama-kelamaan, setelah hawa amarah dan nafsu ingin menang semakin berkobar di hari mereka Pertarungan itu meningkat ke suatu pertarungan yang betul-betul mengerikan Hampir segenap kekuatan yang mereka miliki dikerahkan keluar untuk saling menjatuhkan Angin taupan menderu-deru membuat pasir dan debu beterbangan memenuhi angkasa, keadaan amat mengerikan Makin lama cukoh berjubah abu-abu itu mengikuti jalannya pertarungan, semangatnya makin merosot pula Pikirnya, bukan saja gadis ini memiliki kecantikan bakbida dari dari kahyangan Tenaga dalamnya juga teramat sempurna, yaaah, sungguh, anak Giyok sudah pasti tak punya harapan Dan baru saja menghela napas sedih, tiba-tiba dari kaki bukit nun jauh di sana tampak munculnya belasan sosok boyangan manusia Hatinya tercekat, dia tahu bala bantuan dari Hian Bengkau telah berdatangan Gerak tubuh belasan sosok bayangan manusia itu amat cepat seperti hembusan angin, dalam waktu singkat mereka sudah berada di dalam gelanggang Sebagai pimpinan rombongan adalah seorang kakek bermata kecil berjenggot panjang Dia bukan lain adalah Beng Wichian, tamcu ruang Tianqi dalam perkumpulan Hian Bengkau Di beia kangnya adalah empat orang ciuhoa yang mengenakan pakaian berwarna hijau pupus Sedang di paling akhir adalah delapan orang kakek berbaju hitam Begitu tiba di gelanggang, perhatian Beng Wichian segera terhisap oleh jalannya pertarungan antara coawiwi melawan dua bersaudara lenghaou Hembusan angin pukulan menderu-deru, pasir debu beterbangan, ibaratnya gelombang dasyat di tengah samudera yang mengocok air laut Suasana pada waktu itu sangat mengerikan, saudara Beng tiba-tiba toan boksil yang menyapa Beng Wichian berpaling, melihat noda darah membasahi ujung bibirnya Lengan kiri terkulai lemah dan senjata tiam hiat itnya tinggal sebatang niga Keadaannya tampak mengenaskan, dengan kaget dia lantas memburu ke depan Saudara toan boks, kenapa kau, serunya? Tapi perkataan itu segera terhenti sampai di tengah jalan Ia melirik sekejap ke arah coawiwi dan segera dipahami apa gerangan yang sebenarnya telah terjadi Toan boksil yang tertawa getir, menanti Beng Wichian dan rombongan tilih menghampirinya Ia baru bertanya dengan suara lirih, bukankah kau cu sudah datang? Sekarang dia ada di mana suhu sedang mempersiapkan pemukaan upacara peresmian esok pagi Ia jawab ciuho ala toa dengan cepat, sekarang ia berada di markas besar Apa yang menyebabkan timbulannya pertarungan ini? Tanya Beng Wichian pula dengan dahi berkerut Toan boksil yang memandang sekejap cukoh berbaju abu-abu yang berada belasan kaki di mulut gua itu Lalu, sahutnya, ketika aku lewat di sini, kebetulanku saksikan daya yang cilik itu sedang bertarung melawan syok bi Sejak muncul di situ, oleh karena di tengah gelanggang sedang berlangsung pertarungan yang seru Dan lagi tukoh berjubah abu-abu itu berdiri membelakangi sinar rembulan tanpa bergerak ataupun berbicara Maka Beng Wichian tidak menaruh perhatian kepadanya Tapi kini mengikuti sinar metu, toan boksil yang ia berpaling ke mulut gua dan baru tahu kalau di situ berdiri seseorang Sambil berseru tertahan, serunya dengan nada tercengang Oh oh, jadi dia pun sudah masuk ke daratan Tionggoan Perselisihan sudah terbuka kata toan boksil yang sambil menggigit bibir Bila berjumpa lagi di kemudian hari, kita bunuh bangsat itu dengan care apapun Dan aku khawatir kurang begitu baik kata Beng Wichian dengan alis matu berkernyat Dia, tiba-tiba cukoh berjubah abu-abu itu berkata Wahai Beng Wichian, apa yang sedang kau kasak kusukan dengan toan boksil setan tua itu Meskipun tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna Namun lantaran deruan angin pukulan memekikan telinga di tengah gelanggang Maka apa yang mereka bicarakan tak dapat terdengar dengan jelas Beng Wichian tertawa terbahak-bahak Dari tempat kejauhan ia menjura dan memberi hormat Katanya, sudah puluhan tahun lamanya kita tak pernah bersua Sungguh tak nyana kecantikan Gohujian masih juga seperti sedia kala Dengan alis matu berkernyat cukoh berjubah abu-abu itu segera menukas dengan dingin Sudah lama Pinton menjauhkan diri dari keramaian ke dunia Wian Panggilan tersebut lebih baik cepat-cepatlah kau tarik kembali setelah berhenti sejenak Dengan sedikit mencemooh ia berkata lebih lanjut Kini engkau sudah mendapat kedudukan yang sangat tinggi Apalagi sebagai seorang tamcu dari suatu perkumpulan besar Aku jadi kagum sekali sebab ternyata engkau masih belum melupakan diriku Paras muka Beng Wician berubah hebat cuma sebagai seorang manusia yang berakal panjang dan matang dalam pengalaman Ia dapat menguwasai diri dengan cepat Hanya sebentar saja paras mukanya sudah putih kembali seperti sedia kala Kepada Tuan Bok Siliang ujarnya Aku lihat dia syok diberjaga-jaga di mulut gua Apakah di balik gua itu ada hal-hal yang tidak beres Aku sendiri kurang begitu tahu jawab Tuan Bok Siliang Tapi setelah berpikir sebentar Katanya pula Mungkin Hoa yang si bocah keparat yang berada di dalam gua tersebut Begitu menyinggung soal Hoa Inliong serentak Kawan Ciong Hoa jadi naik darah Dengan perasaan penuh dendam Ciong Hoa Long berkata Keponakan minta diberi perintah untuk memeriksa isi gua tersebut Jangan Tuan Bok Siliang gelengkan kepalanya berulang kali Tenaga dalam yang dimiliki Tia Syok disangat tinggi Engkau masih ketinggalan jauh bila dibandingkan dirinya Beng Wichian menyapu sekejap sekeliling gelanggang Kemudian bisiknya lirih Aku rasa lebih baik biarkan dua bersaudara lengha Bertarung lebih dulu dengan budak tersebut Tentu saja lebih baik lagi kalau kedua-duanya terluka parah Sekalipun tiga perkumpulan berkawak-kawak menyatakan telah membentuk perserikatan Padahal mereka tak ada yang sudi tolong menolong apalagi bantu-membantu Otomatis perserikatan hanya berlangsung di bibir belaka tanpa adanya suatu kenyataan Tiba-tiba lengha Uki yang sedang bertarung berteriak keras Wahai budak ingusan, apakah Cho'a Goan Hao adalah bapakmu Rupanya dua bersaudara lengha Uki merasa kehilangan muka setelah setian lamanya bertarung Tanpa berhasil menundukan Cho'a Wiwi Padahal berada di depan mati setian banyak jago-jago hian bengkau Untunglah mereka memang cerdik dan banyak tipu muslihatnya Setelah berpikir sebentar segera ditemukan suatu care yang baik untuk mengatasi keadaan itu Betul juga, Cho'a Wiwi segera merasakan hatinya bergetar keras Pikirnya keheranan, sungguh mencengangkan Dari mana mereka bisa tahu akan hal ini Sementara itu, dua bersaudara lengha Uki telah mengeluarkan ilmu pukulan Seanteng burung walet, Cho'a Wiwi berkelebat ke sana kemari menghindarkan diri dari totokan jari lengha UYU Kemudian sebuah pukulan dilepaskan ke arah lengha Uki seraya bentaknya Kamu tak usah banyak bicara lengha UYU menyusul maju ke muka Sambil melepaskan juga sebuah pukulan dasyat ke punggung Cho'a Wiwi Serunya lantang, kalau benar, masih banyak persoalan yang perlu dibicarakan Kalau bukan, ya sudah lah Cho'a Wiwi segera berpikir Sudah banyak tahun ayahku lenyap tak ada kabar beritanya Kenapa tidak kugunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk mendapatkan sedikit kabar tentang dirinya berpendapat demikian Sambil putar badan melepaskan sebuah pukulan, dia berseru Cepat katakan lengha UYU mengegos ke samping menghindarkan diri dari ancaman itu Lalu tertawa tergelak Buda ingusan, jawab dulu benar atau tidak Cho'a Wiwi termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Ia merasa bahwa kesempatan sebaik itu tak boleh dilewatkan dengan begitu saja Maka katanya, kalau benar lantas kenapa lengha Uki mendengus dingin HMM, belasan tahun berselang, perkumpulan kami berhasil menangkap seorang laki-laki setengah baya yang bernama Cho'a Goan HOU Kontan Cho'a Wiwi mencibirkan bibirnya setelah mendengar perkataan itu Huu, mau kau itu perkumpulan apa? Kalau cuma mengandalkan sedikit kepandayan yang kalian miliki, masih terlampau jauh bila dibandingkan dengan kepandayan ayahku dengan tanpa sadar Ucapan tersebut sama artinya telah mengakui bahwa Cho'a Goan HOU adalah ayahnya Lenghou Ki tertawa seram Heeh, 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 aku pun tak akan menyangkal katanya Ilmu silat yang dimiliki Cho'a Goan HOU memang benar-benar terhitung suatu kepandayan yang luar biasa Masa dia benar adalah ayah pikir Cho'a Wiwi Panik, gelisah dan tak tenang bercampur aduk dalam perasaan gadis itu Kalau bisa dia ingin sekali kembali ke dalam gua dan mengajak Goan Cing Kaisu serta Hoa In Leong untuk bersama-sama memperbincangkan persoalan itu Meskipun gelisah, toh sikapnya di luaran tetap tenang HMM Bukan sama seorang di dunia ini yang bernama Cho'a Goan HOU Siapa tahu kalau orang yang kalian tangkap adalah orang lain Heeh, 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 baik itu bapakmu atau bukan Ada satu hal akan ku beritahukan kepadamu ujar Leng HOU Dengan ada yang menyeramkan Telapak tangan dan jari tangan berputar demikian rupa melepaskan delapan buah serangan berantai yang amat gencar Dalam kejutnya seketika itu juga Cho'a Wiwi terdesak mudur lima enam langkah ke belakang Ditambah pula waktu itu Leng HOU ikut menyerang dengan sepenuh tenaga Sekejap metu Cho'a Wiwi sudah terdesak di bawah angin Sekalipun keadaannya sudah terancam bahaya Gadis itu masih tidak melupakan untuk mengetahui keadaan ayahnya Dengan suara lantang serunya Apa yang hendak kau katakan betapa bangganya Leng HOU Setelah menyaksikan siasatnya mendatangkan hasil Dia tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Kalau engkau ingin tahu, aku pun akan memberitahukan kepadamu Setelah Cho'a Goan HOU berhasil ditangkap Tubuhnya telah kami cincang menjadi berketing-keting Lalu dibuang ke laut sengsut hei sebagai uman ikan hiu Tentu saja Cho'a Wiwi tidak percaya dengan perkataan itu Toh pikirannya sempat dikacaukan hingga posisinya semakin terdesak Dan jiwa ayah terancam marah bahaya Cukoh berjubah abu-abu itu jadi kaget sekali menjumpai keadaan itu Dengan gusar dan membentak Budak Tolol, masa kau percaya dengan begitu saja obrolan dari dua orang bajingan tua itu Karena ditegur, Cho'a Wiwi segera sadar kembali kalau dirinya sedang ditipu Pikirnya dalam hati, kenapa kau harus mengurusi persoalan yang belum jelas? Sekalipun dua orang bajingan tua ini kubunuh juga tak ada salahnya setelah berpikir demikian Tanpa terasa hawa nafse membunuh yang belum pernah terlintas di wajahnya Kini menyelimuti seluruh benaknya dengan wajah sedingin salju Dan sepasang alis bekernyit, secara beruntun ia lancarkan belasan buah serangan berantai untuk meneter musuhnya habis-habisan Kesepuluh jurus serangan itu, semuanya merupakan jurus terampuh dari ilmu pukulan Susil Hua Heng Chiang Dan tiap serangan yang dilancarkan semuanya mengandung tenaga pukulan sebesar 12 bagian Begitu dasyat serangan itu ibaratnya omak dasyat yang mengamuk di tengah samudera Ibaratnya juga bukit Taisan yang menindih di atas kepala Hebat, dasyat dan sangat menggetarkan Sukma Paras muka bersaudara Leng H.O.U berubah hebat Mereka berkelit ke samping lalu berdiri berjajar Empat buah telapak tangan dilancarkan berbareng Dengan susah payah mereka bendung Tiba-tiba ancaman itu sepenuh tenaga Meski demikian toh semua pukulan itu susah dibendung Mereka didesak hingga mesti mundur berulang kali Di tengah belasan jurus serangan terantai itu Dua bersaudara Leng H.O.U berhasil didesak mundur sejauh 8-9 langkah Bukan begitu saja Malah sebanyak 3 kali jiwa mereka terancam bahaya hingga nyaris terbunuh Keadaan mereka benar-benar mengenaskan Kejadian ini segera menggemparkan seluruh gelanggang Semua orang tahu bahwa dua bersaudara Leng H.O.U masing-masing memiliki tenaga Dalam sebesar 60 tahun hasil latihan Apalagi jika mereka turun tangan bersama Padahal hakikatnya cuma Hoa Tianhang seorang di dunia ini yang sanggup menghadapinya Tapi nyatanya sekarang Dua orang jago tangguh itu berhasil didesak Coa Wiwi hingga mengenaskan keadaannya Tidak heran kalau semua orang jadi terkesiap dibuatnya Sementara pertempuran masih berkorbar dengan serunya Suara langkah manusia berkumandang dari balik hutan bambu Disusul munculnya anggota Hian Bengkau yang jumlahnya mencapai 6-70 orang lebih Dengan cepat mereka menyumbat mulut gua dia membendung hutan bambu Dari lareng bukit masih juga kelihatan munculnya bayangan manusia Di antara mereka yang datang agak akhir Terdapat juga 7-8 orang jago dari Mokau Meski mereka mendekati sisi gelenggang dan bersiap sedia untuk ikut pula dalam pertarungan itu Tapi pertempuran yang selang berlangsung terlampau dasyat Apalagi melibatkan jago-jago kelas wahid Ini menyebabkan mereka tak mampu untuk mengambil bagian Apa yang bisa dilakukan tak lebih hanya berdiri Terbelalak dengan meti melotot Waktu itu baik Tuan Bok Siliang maupun Beng Wician sama-sama telah dibuat terkesiap oleh kelihayan musuhnya Dalam keadaan begini mereka mulai berpikir untuk bekerja sama dengan pihak Mokau untuk menyingkirkan musuh tangguh tersebut Maka setelah melirik sekejap ke arah medan petarungan Berkatalah Tuan Bok Siliang, Saudara Beng, luka yang kuderita cukup parah Semua kekuasaan pada malam ini kulimpahkan kepadamu Pimpinlah saudara-saudara kita dan jangan biarkan budak ingusan itu tetap hidup Kalau begitu siyaute akan melancangi kekuasaanmu Jawab Beng Wician, setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu Ujarnya lebih lanjut Segenap jago lihai kita telah berkumpul di sini HMM sekalipun budak itu memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi Tak mungkin dia akan mampu untuk menghadapi serangan kita Apalagi dia harus melindungi pula mulut gua itu Dia lantas memberi tanda kepada anak buahnya Anggota Hian Beng Kau yang sudah terlatih itu segera bertindak cepat Dalam waktu singkat mereka telah menyebarkan diri dan membentuk kepungan setengah lingkaran dengan mulut gua batu itu sebagai pusat sasaran Kemudian senjata tajam pun diloloskan Di bawah pantulan sinar rembulan yang berwarna keperak-perakan kilapan cahaya senjata mereka menambah hawa pembunuhan yang semakin menggidikan di sekitar tempat itu Sebagaimana diketahui gua batu itu berada di bawah sebuah tebing yang curam Dengan dilakukannya pengepungan tersebut Maka seluruh jalan mundur boleh dibilang teiah terbendung Rupanya Beng Kau yang masih tak lega hatinya dengan tindakan itu Dipanggilnya sepuluh orang jago lagi dan kepada mereka dibisikan sesuatu Belasan jago itu segera menerima perintah dan berlalu dari sana Rupanya mereka mendapat tugas untuk berputar ke puncak bukit sebelah belakang dan memeriksa apakah di situ ada jalan tembusnya atau tidak Tia Sohbi atau Cukoh berjubah abu-abu itu sebenarnya sedang mengikuti jalannya pertarungan antara Chaua Wiwi dengan dua bersaudara Leng Haau Tapi setelah menyaksikan kejadian itu, hatinya tercekat dan dia segera berpikir Kalau begitu keadaannya, kemungkinan besar jiwaku bakal ikut melayang di tempat ini A-a-a-i, kendatipun Cukoh itu mempunyai watak yang sangat aneh Namun jiwak satrianya tetap terpelihara Walaupun dia tahu bahwa situasinya pada saat itu sangat berbahaya, tak pernah terlintas dalam benaknya untuk melarikan diri dari sana Ia malah menghela nafas dan meneruskan perhatiannya mengawasi jalannya pertarungan itu meski dengan perasaan yang kesal Sejelek-jeleknya, dua bersaudara Leng Beow mempunyai hasil latihan selama puluhan tahun Tenaga dalam yang mereka miliki cukup sempurna Dalam posisi yang amat kritis dan tidak menguntungkan itu Mereka masih berusaha dengan sekuat tenaga untuk membendung datangnya semua serangan dari Chaua Wiwi itu Sebaliknya Chaua Wiwi sendiri, sudah enam kali dia ulangi ke depan jurus serangan berantai dari ilmu pukulan Susiu Hua Heng Chi yang tersebut Namun semua serangannya itu tidak menghasilkan apa-apa Kenyataan ini membuat dia merasa kagum sekali Pikirnya, tenaga dalam yang dimiliki kedua orang ini betul-betul luar biasa hebatnya Padahal mereka adalah adik seperguruan dari Teng Kwik Siu A.A.A.I Entah bagaimanakah kepandayan Teng Kwik Siu sendiri sebagai Chiang Bunjing dari Mokawaku jadi menguatirkan masa depan Jiko Tiba-tiba Leng Hao Uki membentak keras, Tuan Bok Si Liang berbareng dengan seruan itu Sebuah pukulan dasyat dilontarkan ke depan Diam-diam Tuan Bok Si Liang tertawa dingin Pikirnya, rasain kamu sekarang setentua Leng Hao Enak bukan kalau dibuat kerepotan oleh budak tersebut? HMM Karena ditegur, sudah barang tentu dia tak bisa berdiam diri saja Maka sesudah berpikir sebentar sabutnya Ada apa meskipun gusar di hati kecilnya Sebisa mungkin Leng Hao Uki mengendalikan perasaannya itu Sepasang telapak tangannya diayun bersama untuk membendung serangan Kong Lon Tiat Ing Keras dan lunak mengalir secara bergilir dari Coa Wiwi Kemudian serunya dengan lantang, cepat serang ke dalam gua Tapi hanya sampai di tengah jalan saja seruan itu Tiba-tiba ia membungkam kembali Kiranya karena cemas secara tiba-tiba Coa Wiwi telah menyerang dengan jurusan Wuk Wi Kun Segala benda bersumber dan tanah Suatu jurus serangan yang paling dasyat daya pengaruhnya Dalam ilmu pukulan Susi Wubuaheng Chiang Karena keteter hebat Maka dia tak punya kesempatan untuk melanjutkan kembali kata-katanya Sekalipun begitu, Tuan Bok Si Liang maupun Beng Wui Chian sudah memahami teriakan tadi Secara tiba-tiba mereka menyadari bahwa menghadapi musuh secara bersama jauh lebih penting daripada hal-hal lainnya Karena itu setelah berunding sebentar Tiba-tiba Beng Wui Chian membentak keras Delapan tua melindungi markas Kalian ikut aku menyerbu ke dalam gua dengan langkah lebar Dia mengitari gelanggang pertempuran dan menghampiri mulut gua itu Dengan wajah yang kaku tanpa emosi Delapan orang kakek berbaju hitam mengikuti di belakangnya Coa Wiwi Yan G sedang bertempur sempat melirik sekejap ke arah gerak-gerik mereka Kewaspadaannya segera meningkat Mendadak ia membentak nyaring Manusia si Beng, kau sudah bosan hidup Sebenarnya Nona itu bermaksud menghalangi jalan pergi mereka Tapi Leng Haouki yang licik sudah tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 daya musuk, mau kemana kau? Pertarungan di antara kita toh belum selesai kriyit dengan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya Dia melepaskan sebuah sodokan Segulung desingan angin tajam segera menyambar ke arah jalan darah hauwi hiat di tubuh Coa Wiwi Dua bersaudara Leng Haouki memang bukan manusia sembarangan Dengan andalkan pengalaman mereka dalam menghadapi pertarungan Tentu saja bukan pekerjaan yang gampang bagi Coa Wiwi untuk mengundurkan diri dari gelanggang pertarungan Dikala Coa Wiwi putar badan sambil melancarkan serangan Leng Haouki telah menerjang pula dengari garangnya Mau tak mau terpaksa gadis itu harus melayani serangan-serangan itu Dan pertarungan sengit pun kembali berkobar Beng Wiqian tidak buang peluang tersebut dengan begitu saja Cepat-cepat dia melewati di sisi pertarungan dan menyerbu ke mulut gua Sementara itu Tia Shokdi sudah mempersiapkan senjata kaitan kemalanya Begitu muslim mendekat dia pun membentak Beng Wiqian, berhenti kamu Beng Wiqian baru berhenti setelah berada tiga kaki dari mulut gua Ia merangkap tangannya lalu menjura Goh Huqian, maafkanlah kami Aku harap Huqian bersedia menyingkir dari situ Dan memberi kesempatan kepada kami untuk memasuki gua itu Terima kasih telah menonton!